Belum satu tahun, tiga titik lokasi Jalan Cor Desa Tawang Rejo, Jatirjo, rusak parah. Tim sembilan akan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto. Berdasarkan laporan informasi yang masuk ke dapur redaksi, Tim sembilan generasi muda Indonesia cerdas alti korupsi Gimcak turun lapangan, Rabu tanggal 20 November 2019. Dari hasil cross-check fakta, membuktikan ada sebanyak tiga titik Jalan Cor yang dibangun tahun 2018 rusak parah, remuk, terindikasi dari markup oleh pengurus proyek. Biasanya, besarnya markup adalah nilai keseluruhan biaya operasi dan keuntungan yang diinginkan. Setelah tim melakukan pendataan, Tim sembilan kembali di sana namun tidak bertemu orang, hingga Tim sembilan menemukan kontak perangkat. Dari hasil konfirmasi yang ditujukan kepada yang terhormat Kepala Desa Tawang Rejo, Kejamatan Jatirjo, Mojokerto, Jawa Timur, yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat, salam sejahtera, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan resiki yang halal dan dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Yarowal Alamin. Yang melakukan konfirmasi atau klarifikasi, Suprianto alias Ilyas Priya Sakti, Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muna Indonesia Cerdas Antikorupsi Gimcak, dan pimpinan redaksi media JejakKasusTV.com. Alamat Jalan Totok Kerot, Terawulan Regensi Desa Jati Pasar, Kejamatan Terawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Kodopas 6136. Nomor Telepon 082-243-319999 Dengan email redaksigimcak.gmail.com Maksud dan tujuan klarifikasi adanya perihal sebagai berikut. Tawang Rejo adalah sebuah desa di wilayah Kejamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, desa untuk memperlancar perekonomian masyarakat. Desa Tawang Rejo tahun 2018 mendapatkan proyek Jalan Cor 3 titik dengan penalaan anggaran dana desa puluhan juta rupiah. Proyek Jalan Cor 3 titik tersebut terletak di Jalan Makan Lokasi Kulu Baju, Dusun Nawangan, Dusun Nawangan Desa Tawang Rejo, Kejamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 2018, diduga tidak memasang papan bor atau papan proyek. Selain itu, diketahui Tim 9 Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi Gipcak, baru satu tahun pembangunan Jalan Cor dikerjakan sudah hancur dan retak. Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Demikian perihal konfirmasi disampaikan. Terima kasih. Keterangan, data terlampir. Kepada yang bersangkutan, dimohon untuk memberikan statement sebagai bahan publikasi dan pelaporan. Mojokerto, Rabu 20 November 2019. Tembusan Sekdes Tawang Rejo, media di Mojokerto. Melalui telepon Katiem Istri Kades yang saat itu menjawab pada beri tidak ada jawaban. Melalui telepon seluler WhatsApp Sekdes Tawang Rejo, Sutarji tidak mau memberikan statement. Adanya temuan data dugaan menyimpang dari Rab Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi Gipcak dan pimpinan redaksi media JejakKasusTV.com akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto. Pria Sakti, JKTV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.